Intro Salam Pemirsa Saat ini, situasi epidemi di daratan Tiangkok telah menyebar luas dengan gejala infeksi yang secara umum lebih serius daripada yang diperkirakan oleh dunia luar Ada seorang staf medis Tiangkok mengungkapkan bahwa hanya beberapa jam dalam melakukan CT scan terhadap 22 orang yang datang berobat ke klinik demam terdeteksi mereka semua mengidap konflikasi pneumonia yang diakininya bahwa ini bukan disebabkan oleh infeksi strain omikron Seperti yang kita ketahui bersama Virus COVID-19 yang saat ini masih mewabah di dunia terutama adalah strain omikron dan gejalanya khasnya adalah infeksi saluran pernapasan atas yang umumnya tidak masuk ke paru-paru Namun, baru-baru ini, banyak sumber di daratan Tiangkok telah mengungkapkan di internet bahwa sejumlah besar pasien yang sakit kritis atau meninggal dunia terdeteksi lewat rongen bahwa mereka mengalami paru-paru putih yaitu terdapat berbagai tingkat bintik keruh putih dan fibrosis di paru-paru yang menyebabkan penurunan fungsinya Beberapa hari yang lalu seorang pekerja medis dengan nama online Chin Suhuan Nian memposting pengalamannya bahwa dia telah melihat 29 orang pasien di klinik demam selama 6 jam dan 4 orang di antaranya datang untuk meminta resep obat atas nama anggota keluarga mereka dan 3 orang adalah penderita yang datang berobat 21 orang pasien perlu dirawat di rumah sakit dan 22 orang pasien yang menjalani CT scan paru-paru ternyata semuanya mengalami konflikasi ponomonia Dengan kata lain, ini bukan infeksi saluran pernapasan atas Ini bukan infeksi karena strain Omikron Menurut laporan Radio Free Asia Netizen Tiokok lainnya baru-baru ini memposting di lingkaran temannya menyebutkan bahwa seorang kolega di Beijing yang terlibat dalam patologi mengatakan sesuatu terkait laporan internal medis yang membuat dirinya takut Ada banyak strain asli yang entah dari mana asalnya yang bercampur baur dalam epidemi ini Jadi ada banyak orang dewasa yang mengalami paru-paru putih Netizen tersebut melanjutkan sebutan dari koleganya Karena tidak ada sequencing asam neklet yang dilakukan jadi saya tidak tahu apakah itu strain asli atau bukan Namun, seorang pelapor mengomentari dengan mengatakan virus tidak akan bermutasi kembali ke asal jadi itu adalah virus baru yang sengaja dilepas Menurut laporan tersebut saat ini tidak mungkin secara independen untuk mengkonfirmasi soal klaim sengaja melepas virus baru Dilihat dari berita di internet Tiongkok gejala khas paru-paru putih ketika wabah pertama menyebar dari kota Wuhan 3 tahun lalu tampaknya mulai muncul kembali dalam jumlah besar baru-baru ini Banyak staf medis yang memposting foto city yang diambil oleh rumah sakit menunjukkan bahwa pasien mengalami paru-paru putih dalam derajat yang berbeda Misalnya, seorang dokter bermaga ceng dari rumah sakit Chow yang di Beijing mengugah di Weipo rekaman video proses pemutihan yang cepat pada paru-paru seorang lelaki tua yang berusia 70an tahun Kabarnya bahwa lelaki tua itu hanya satu hari sebelumnya terinfeksi virus COVID-19 Seorang dokter di Provinsi Henan memposting tulisan pada tanggal 23 Desember sore yang menyebutkan bahwa dua orang pasiennya meninggal di pagi harinya dan salah satunya mengalami paru-paru putih total Beberapa personil dari pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Tiongkok menjelaskan bahwa saat ini Kedua galur mutan Omikron dan Delta mungkin ada di Tiongkok pada waktu yang sama sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar Tetapi dunia luar mempertanyakan apakah otoritas PKT menyembunyikan jenis mutasi baru? Dalam beberapa hari terakhir virus COVID-19 terus menyebar dengan cepat ke seluruh daratan Tiongkok Pada tanggal 25 Desember Pejabat Provinsi Sia Chiang secara terbuka mengakui bahwa jumlah kasus positif di provinsi tersebut telah melampaui 1 juta kasus Diperkirakan puncak epidemi akan segera tiba Memasuki bulan Januari tahun depan di mana jumlah infeksi baru mungkin mencapai 2 juta kasus per hari Cukup sekian dulu Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya